Bahwa Rasulullah SAW sudah mengabarkan Ada orang-orang yang berpuasa Tapi bagian puasanya hanya lapar dan haus Pahala puasanya hanya lapar dan haus Maka kita ketika mempelajari sifat puasa Nabi Muhammad SAW Ingin agar jangan sampai puasa kita Cuma mendapatkan lapar dan haus Bagaimana puasanya Agar tidak mendapatkan lapar dan haus Puasanya harus sesuai dengan petunjuk Rasul SAW Di sini letak pentingnya kedua tema ini Sifat puasa Nabi Muhammad SAW Penting dari sisi bahwa Rasulullah SAW sudah mengabarkan Dalam hadith riwayat Imam Ibn Khuzaima Berapa banyak orang yang berpuasa bagian dari puasa Hanya-hanya lapar dan haus Hanya lapar dan haus Nah ini menunjukkan bahwasannya Ada dan banyak orang yang berpuasa Hanya lapar dan haus Siapa mereka? Pahala puasanya cuma lapar dan haus Yaitu orang-orang yang berpuasa Tetapi tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW Di sini letak pentingnya Berarti amalannya ditolak Sebagaimana dalam hadith riwayat Imam Muslim Dari Aisyah RA Rasul SAW bersabda Badan siapa yang beramal Dan tidak ada contohnya dari kami Maka amalannya tersebut tertolak Kita tidak ingin Puasa kita cuma dapat lapar haus Puasa kita Puasanya orang awam Sebagian perkataan Sebagian ulama salaf Yang disebutkan di dalam kitab Lataiful Ma'arif Yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali Beliau mengatakan Sebagian ulama salaf mengatakan Serendah-rendah puasa Derajatnya adalah orang-orang yang Cuma Cuma meninggalkan makan dan minum Serendah-rendahnya puasa adalah orang-orang yang Membicarakan Cuma meninggalkan makan dan minum Itu serendah-rendahnya puasa Kita tidak ingin seperti itu Kita ingin puasanya benar-benar Manfaat Manjur Berpahala besar Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala